Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat-sahabat amades farm dimanapun berada pada sore ini kita akan ya ngobrol-ngobrol temen-temen ya tentang polybag untuk bibit kurma temen-temen polybag untuk bibit kurma adalah yang tinggi temen-temen ya contohnya seperti ini temen-temen ya idealnya polybag bibit kurma tinggi temen-temen Nah ya temen-temen ya semakin tinggi polybag bibit kurma semakin baik temen-temen ya karena sifat dari akar pohon kurma sifat akar bibit kurma dia menembus jauh ke dalam tanah temen-temen ya jadi semakin panjang semakin baik ini ada contohnya temen-temen ya ini polybag nya tinggi dia memiliki kontur tubuh yang bagus temen-temen pelepahnya panjang panjang dibanding dengan yang tidak tinggi temen-temen ya dalam pot yang pendek temen-temen jadi pelepahnya juga ikut pendek karena antara akar antara akar bibit kurma antara akar pohon kurma dia bersinergi dengan pelepah bibit kurma dengan pelepah pohon kurma temen-temen ya jadi semang sudah dibuktikan sekali temen-temen ya semakin tinggi polybag untuk bibit kurma maka bibit kurmanya semakin bagus temen-temen ya pertumbuhannya juga semakin bagus baik bonggol baik pelepahnya kalau dia pendek tinggi potnya atau tinggi polybagnya maka islah jawanya pohon kurmanya bentak-bentak temen-temen ya ya karena akarnya pendek temen-temen nah bisa temen-temen bisa menggunakan polybag seperti ini temen-temen ya ya masalah merek silakan mana aja ini ukurannya 10 kali 25 bahkan lebih bagus lagi 10 kali 30 10 kali 35 temen-temen ya itu lebih bagus lagi ya temen-temen ya kalau 10 kali 10 dia tidak terlalu bentak temen-temen ya oke temen-temen demikianlah bincang-bincang sore bersama Amadevarem mudah-mudahan bermanfaat temen-temen ya mudah-mudahan bibit kurmanya juga sehat-sehat banyak polybag yang seperti ini dijual di toko-toko pertanian atau di toko-toko plastik pilihlah yang panjang temen-temen ya diameternya 10 cm udah cukup insyaallah nah ini juga 10 cm temen-temen ya intinya tinggi temen-temen ya oke temen-temen sekian dulu bincang-bincang tentang polybag untuk bibit kurma bila bermanfaat silahkan bisa dipraktekkan bila tidak bermanfaat jadi abekan saja temen-temen ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati